Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaru, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 November 2021, Senin Pekan Biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus, disusun oleh Frater Yung Ki Ujan SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki liring sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berbahagia demi kebenaran, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta sang sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Sabda Bahagia Jalan Menuju Kekudusan. Hari ini gereja sejagat merayakan hari raya semua orang kudus. Pada hari ini, kita mengenang semua orang kudus, baik yang sudah secara resmi diakui oleh gereja, maupun yang belum diakui. Baik yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Juga untuk semua orang beriman yang telah menikmati sukacita abadi di surga. Gereja punya keyakinan bahwa tetap ada ikatan spiritual yang kuat antara mereka yang telah berbahagia di surga dan kita sekalian yang masih berjuang di dunia ini. Kita dan mereka tetap saling mendoakan. Pencinta sang sabda yang terkasih. Dalam bacaan Inzil hari ini, Yesus menyampaikan ucapan bahagia atau sabda bahagia dalam kotbanya di bukit. Sabda bahagia yang Yesus sampaikan adalah jalan menuju ke kudusan bagi seorang katolik. Sabda bahagia yang Yesus ungkapkan itu terpenuhi dalam dirinya sendiri. Dia menjadi manusia paling berbahagia dan kudus karena ia tidak hanya mengajar tapi juga menjalankan apa yang diajarkannya dalam tindakan nyata. Sabda bahagia ini telah menginspirasi begitu banyak orang termasuk salah satunya adalah Mahatma Gandhi tokoh besar dari India beragama Hindu. Gandhi pernah berujar, ini adalah sabda seorang suci yang pernah ada. Beruntunglah orang Kristen yang memiliki guru yang demikian hebat. Dan seandainya semua orang Kristen mengikuti perkataan ini dengan baik, saya yakin sekali 90% manusia di dunia ini akan menjadi Kristen, termasuk saya. Pencinta sang sabda yang terkasih Sudah sepatutnya kita sebagai pengikut Kristus menjalankan sabda bahagia itu. Orang-orang kudus yang kita peringati hari ini telah menjalankan sabda bahagia itu dalam kehidupan setiap hari. Kita perlu meneladani cara hidup mereka dan kita pun akan berbahagia bersama mereka kelak di keabadian. Ya Yesus Kristus, mampukanlah kami sekalian untuk mengamalkan sabda bahagiamu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.